Intro Dan untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus sudah tersambung melalui video conference ada Mas Kenji Putra Cahaya Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji Selamat pagi Mas Wiki Maaf nih Mas kalau suara saya agak saat-saat sedikit Semoga cepat pulih suaranya Mas untuk kemudian dapat memberikan berbagai macam analisis untuk pelaku pasar lah ya dan juga klien-klien di perusahaan. Baik Kalau kita bicara mengenai apa yang menjadi concern di pekan ini tentu saja ini adalah menjadi pekan dimana akan ada satu data yang cukup dinanti terkait dengan perentuan suku bunga cuan dari The Fed begitu ya di hari Rabu waktu sempat kita kemudian bisa tahu di Kamis pagi secara konsensus ada di 0,25% sejauh mana ini kemudian akan menjadi satu hal yang akan disikapi positif khususnya di market domestik yang lagi asik penguat nih Mas Kenji pastinya kemarin tebus ke level terbaru di 7.800an Oke kalau dari The Fed sendiri penguatannya memang kita prediksi sebelumnya sempat between 0,25% sampai 0,50% tapi konsensus terakhir lebih state ya kemudian misalnya di 0,25% menurut saya angka tersebut satu cukup bagus untuk apa supaya market juga tidak terlalu volatile untuk untuk domestik sendiri ini pastinya jadi stimulus positif yang pertama itu akibat secara nilai tukar rupiah kita juga sedang cukup oke juga secara market domestiknya juga cukup bagus juga dan juga untuk komoditas memang secara harga tidak terlalu oke tapi saya rasa ini bisa jadi stimulus untuk sektor-sektor yang khususnya berguna dengan finance itu yang yang utamanya setelah itu penguat ini kenapa dinantikan sekali biasanya market ini meresponnya ini sell on news Mas Wiki jadi untuk profit taking dalam short term ini juga peluang yang cukup bagus jadi kita expect ya SG kita masih melakukan penguatan tapi terbatas oke penguatan terbatas tapi kemudian harus harus mencermati banyak hal karena Anda tadi menyampaikan ya ini adalah penguatan yang kemudian terbatas dimanfaatkan untuk sebagai momen untuk profit taking begitu ya betul oke baik yang menarik adalah juga terkait dengan apa yang Anda tadi sampaikan mengenai bagaimana sentiment effect ini akan berdampak signifikan ataupun positif terhadap sektor-sektor berbasis finance di sisi lain juga yang kemudian cukup berhubungan dengan finance adalah sektor property di Indonesia sendiri yang sedang mendapatkan apa dukungan lah ya dari pemerintah insentif yang merupakan pajak yang ditanggung oleh pemerintah begitu nah untuk sektor property sendiri sejauh mana Anda melihat ini kemudian akan menjadi sektor yang nampaknya secara kinerja akan menopang kinerja ISG ya untuk property dengan saya rasa dengan stimulus-stimulus yang sudah dilakukan pemerintah seperti IPPN gitu dan juga untuk pastinya untuk kita ngomong end user dengan arti peluang-peluang proteksi terciptanya new housing gitu sebelumnya sepatu suni dengan penghubungan hubungan ini saya rasa memberikan stimulus yang lebih jauh lagi untuk sektor property kenapa karena daya beli yang semakin sudah membaik juga gitu 2-3 tahun terakhir ini sudah jauh lebih membaik didukung lagi dengan suku bunga yang rendah ini biasanya untuk retail untuk di sektor-sektor property baik itu dari pemerintah juga lebih bergerilnya lagi untuk create-create new housing ini karena demandnya ada masuk baik dan secara proyeksi ini kemudian akan positif lah ya karena terkait dengan insentif tadi yang diberikan oleh pemerintah oke kita kembali ke pembahasan mengenai beberapa hal yang kita perlu antisipasi terkait dengan kestabilan politik di Amerika Serikat pasti FBI kemarin beri informasi mengenai percobaan pembunuhan Donald Trump kedua kalinya begitu ya sejauh mana ini sebetulnya mungkin akan mempengaruhi keputusan The Fed walaupun secara konsensus disampaikan 25 basis point ini akan menjadi satu hal yang maksudnya akan dilakukan oleh The Fed dan ini menjadi angka yang cukup moderat lah Mas Kenji oke untuk ini saya rasa juga mengagetkan ini sekaligus bisa jadi saya rasa stimulus juga untuk market kenapa untuk Presiden Amerika saya rasa belum banyak atau belum pernah mungkin untuk murder attempt sampai dua kali dalam jangka waktu yang cukup singkat sebetulnya untuk kalau market Amerika sendiri sebenarnya secara klaim pengangguran sendiri memang mengalami peningkatan jadi kenapa The Fed makanya memutuskan saya rasa untuk keep it moderate tapi tetap dovish di 25 basis point untuk market global sendiri saya rasa Eropa ini sudah mulai menunjukkan bahwa volatabilitas yang terjadi akibat percobaan kebunggaan kedua ini nah ini juga berdampak juga di kenggara-negara khususnya di kenggara-negara apabila memang market US-nya volatil atau sektor teknologi let's say 1-2 tahun terakhir nah itu saya rasa sangat impactful untuk di Eropa dan ujungnya kegaraan-negara berkembang salah satunya Indonesia baik ini yang menarik bahwa ini menjadi sebuah optimisme bahwa The Fed akan tetap menurutkan tingkat suku bunga ngacuannya ECB atau European Central Bank juga sudah melakukan pemotongan suku bunga 25 basis point begitu artinya memang secara global juga mungkin ada semacam trend yang juga dikaji oleh The Fed begitu kita beralih ke market dalam world tadi Anda sempat kemudian menyampaikan terkait dengan sektor finance dan juga sektor property yang pergerakannya akan cukup signifikan tapi hal yang lain adalah MNC Digital Entertainment baru saja mengakuisisi 9,09% RAM atau R-A-A-M atau Tripar Multivision Plus milik Rampun Jabi di harga 500 rupiah dengan nilai 309 miliar rupiah bagaimana Anda melihat peluang atau dampak bagi kedua emiten ini Mas Kenji? oke ini juga salah satu big news kalau kita ngomong di market dalam lebih khususnya untuk kedua emiten ini saya rasa kalau untuk MNC ini sentimen positifnya adalah mereka bisa meningkatkan portfolio konten mereka dan memperlukan pangsa-paksanya di sektor hiburan dalam negeri untuk MNC dan untuk Tripar Multivision sendiri saya rasa bisa dengan adanya akusisi ini mereka bisa mendapatkan lebih aksesori besar juga ke platform digitalnya MNC dengan produk-produk digitalnya untuk distribusi konten mereka jadi menurut saya ini win-win untuk kedua emiten dan dapat positifnya mungkin kita bisa lihat untuk jangka menang kepanjang di Mas Wiki baik artinya Anda cukup merekomendasikan kedua saham ini ya yes khususnya MNC baik oke sangat menarik kemudian kita akan lanjutkan ke bahasan berikutnya Mas Kenji terkait dengan saham-saham berbasis finance lah ya kalau kita lihat proyeksi Anda tadi secara general disampaikan untuk seluruh emiten perbankan apakah kemudian hanya yang besar-besar saja atau juga mungkin Anda melihat saham-saham yang secara market cap tidak terlalu besar dan volatilitas juga gak terlalu signifikan begitu tapi melihat sentimen dari The Fed sendiri Anda rekomendasikan secara general gitu oke kalau untuk perbankan memang saya difokus untuk keemiten-emiten dalam arti untuk yang berfundamental cukup kuat kenapa biasanya seperti tadi stimulus atau sentimen-sentimen positif yang kita expect salah satunya penurunan sekumbungan The Fed yang kemungkinan akan diikuti dengan penurunan sekumbung ABI sama konsensusnya di 25 basis point juga ini memang dalam satu hal positif tapi tadi saya bilang untuk short termnya biasanya market akan beresponnya sell on news nih tipikalnya gak arti dengan kenaikan market IKSG dan market komestik kita harganya sama selama beberapa pekan terakhir saya rasa menjadi momen dulu untuk taking profit setelah itu sampai kita menuju end of year nah ini saham-saham yang fundamentalnya kuat khususnya di finance tadi kita bahas ini biasanya akan rebound lagi jadi saya rasa kita bisa manfaatkan momen tersebut sejauh mana aliasis Anda juga ini ataupun terreflexi ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda maksudnya kita akan lanjutkan nusiasa jadah berikut ini dan kami akan segera kembali